Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi dengan channel udharto 83 mobil balikpapan kali ini saya akan memberikan tips cara menyalakan AC pada kendaraan yang baik dan benar cara ini bisa digunakan untuk berbagai macam kendaraan ya bisa mobil yang saat ini saya bisa di Mazda bisa mobil Mazda kemudian Grandmac mobil Xenia Avanza Innova dan lain sebagainya yang menggunakan AC tentunya seperti itu kemudian langkah pertama setelah kita masuk di kendaraan untuk menyalakan AC adalah pertama kita hidupkan dulu mobil setelah mobil dihidupkan maka jangan langsung dinyalakan AC nya teman-teman ya yang kita lakukan adalah kita membuka jendela secukupnya jadi buka jendelanya ya teman-teman Oke tujuannya membuka jendela ini adalah untuk membuang uap panas biasanya kalau kita parkir di habis dari mall ya di parkiran panasan itu supaya keluar seperti itu supaya kerja dari kompresor itu tidak terlalu berat karena ketika panas suhu di dalam panas makanya yang terjadi adalah pendinginan pada evaporator juga akan tidak maksimal atau perlu kerja berat kemudian pertama pada saat setelah menyalakan dibuka pintu tadi sudah ada cukup jeda kita untuk menyalakan AC teman-teman ya jadi kalau misalnya meskipun misalnya kita sudah buka jendelanya ada kan teman-teman ya parkir misalnya dibuka jendelanya sedikit supaya nggak awal nggak panas ketika habis nyalakan kendaraan jangan langsung dinyalakan AC nya tunggu beberapa detik sampai kira-kira tujuannya ya supaya sirkulasi pendinginan sirkulasi oli pada mesin itu berjalan cukup sempurna supaya nggak kaget seperti itu kemudian kita masih dalam keadaan posisi idel jangan digas AC kita nyalakan dinyalakan di kalau misalnya panas kita bisa naikkan teman-temannya naikkan setengah atau full boleh seperti itu tapi kalau cuacanya itu nggak terlalu panas atau sudah ini ya agak mendung-mendung ya kita cukup di bawah seperti itu kemudian harus ada kombinasi antara kanan dengan sebelah kiri jangan sampai misalnya kita full disini full tapi ini di satu itu akan bisa menyebabkan kinerja kompresor berlebihan tapi yang dikeluarkan itu hanya sedikit kita kurangin saja disini boleh setengah teman-temannya seperti itu itu karena karena apa karena suhu disini ini adalah yang menentukan cara kerjanya AC yang suhu di sebelah kiri ini teman-temannya itu adalah dengan menahan berapa lama kompresor nyala dan berapa lama kompresor mati kalau saya geser di posisi ini agak naik nanti terdengar takte kompresornya lebih cepat ya teman-teman nah itu cetak kita tunggu lagi nah itu nyala lagi tapi kalau saya geser ke kiri maka kompresornya dia lebih lama matinya itu adalah proses mempertahankan dingin AC pada kedua kendaraan setelah cukup teman-temannya setelah cukup ketika kita mau jalan pastikan posisi AC ini tidak tidak mengenai kita secara langsung teman-temannya terus-menerus misalnya ke wajah kita ke usahakan itu agak ke atas atau agak ke bawah agak menyirong itu teman-temannya atau sebelah sini juga sebelah kanan jangan sampai kena terlalu berlebihan ke bagian badan kita itu akan berbahaya juga buat tubuh kita teman-temannya kita bisa geser seperti itu geser supaya AC tidak langsung mengenai kita itu salah satu tips cara menyalakan AC yang baik dan benar setelah sudah selesai kita cukup proses menyalakannya teman-temannya kita nyalakan kira-kira aman setelah itu jangan lupa ditutup juga jendelanya supaya udara dingin itu tetap berada di dalam kendaraan seperti itu oke teman-teman itu itu aja proses menyalakan AC pada mobil bensin ini untuk Mas Datu bisa juga untuk Grand Mag Innova Avanza Senia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati